Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan salam sejahtera Bagi kita semua Sahabatku semua dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya Pak Supri Di channel Supri TV Semoga kita semua diberikan panjang umur Diberikan kesehatan dan dimurahkan rejeki Amin amin ya robbal alamin Pada video kali ini sahabatku Saya akan berbagi tips atau tutorial Cara membuat filter air dari pipa paralon Jadi sahabatku Filter air dari pipa paralon Yang kalian akan saya buat Itu lebih praktis Jadi melubangi pipa Pada ini pipa tabung pipa yang utama Itu hanya di bagian atas dan bawah Jika pada filter saya sebelumnya itu ada 4 lubang Di atas 2 Di bawah ada 2 Kiri kanan Nah ini kita hanya membuat 2 lubang Satu di bagian atas dan juga satu di bagian bawah Sebelumnya mungkin di antara sahabat saya Yang nonton video ini ada yang belum subscribe di channel Supri TV Mohon dukungannya untuk tekan tombol subscribe Dan nyalakan notifikasinya Agar tidak kenekan Video-video terbaru dari Pak Supri Mengenai tutorial sederhana Pejernian air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan selamat Sehingga terang Dan kita semua Oke sahabatku Untuk membuat filter air dari pipa paralon Bahan-bahan yang kita perlukan Dan juga peralatan Yang pertama Pipa paralon Atau pipa PVC Ukuran 4 in Tipo D Ini panjangnya 80 cm Kemudian pipa setengah in Kita potong Ini panjangnya sekitar 70 cm Nanti akan kita sesuaikan Kemudian stop keran Ada 4 Kemudian sambungan pipa T Ada 3 Sok dread luar dan juga dalam Itu 2 pasang Atau 4 buah ini semuanya Kemudian pipa setengah in Yang sudah kita potong pendek-pendek Ini kita siapkan 8 Kemudian sambungan pipa L atau keni 1 buah Ini Orange seal karet Yang kita buat sendiri Dari ban dalam Kendaraan Nah ini Kemudian Dog mati Empat in Satu buah Kemudian tutup CO Atau clean out Satu buah Bahan selanjutnya Yaitu lem Tapi pada Pembuatan filter kali ini Saya tidak akan melakukan Pengenleman Untuk Mempersingkat waktu Agar durasinya Tidak terlalu lama Peralatan yang digunakan Kunci Kunci inggris Gergaji Alat bor Berikut mata bornya Hole show Kemudian Kompor gas Untuk nanti kita memasang Tutup CO nya Oke dan sekarang Langsung kita mulai Kita ambil Pipa Pipa 4 inch Yang sudah kita Potong Sepanjang 80 cm Ya ini Ini 80 cm Oke Kemudian Untuk bagian Atasnya Ini nanti bagian atas Ya Ini bagian atas Kita sudah ukur 7,5 cm Nah disini Untuk bagian bawahnya Itu 4,5 cm Oke Dan sekarang kita Akan Ber Kita lubangi Kemudian Di bagian bawahnya Sekalian Kita lubangi Kemudian Ini bekas Bornya Kita rapikan Menggunakan pisau Selanjutnya Kita Pasang Tutup CO Atau clean out Nah kita Bakar Kita panaskan Menggunakan kompor Kita Panaskan Diputar Yang cepat Agar Tidak Gosong Masih belum Masih belum Masih belum Kita Kita besarkan Apinya Oke sudah Kita pasang Seperti ini Sahabatku Kita pukul Kita pukul Pelan-pelan Agar rata Jangan langsung Tancapkan Oke Setelah terpasang Seperti ini Kita rendam Di air Kita diamkan Beberapa saat Oke Sudah Dingin Jadi ini Tidak perlu Dilim ya Sahabatku Tidak usah Dilim Sudah cukup Kuat Oke Selanjutnya Kita langsung Pasang Ini Dread Jangan lupa Dipasang Sil karet Di bagian luar Maupun dalam Agar tidak Terjadi Rembesan air Tidak bocor Kemudian untuk Sok Dread luarnya Kita pasang Demikian Juga Yang bagian bawah Kita pasang Juga Lalu kita Kenceng Pakai kunci Inggris Tidak Ya Eh setelah kita kencengi kita mulai rakit untuk instalasi pipanya ini kita pasang seperti ini ya sahabatku ini bagian atas jadi pada video kali ini kita tidak melakukan pengeleman agar durasinya tidak terlalu lama ini stop kran kita pasang seperti ini kita pasang juga di bagian bawahnya seperti ini kemudian kita pasang tail lagi disini kita cari yang lebih pandai seperti ini nah ini bagian atasnya kemudian ini untuk pipa panjangnya atau ini kita pasang belakangan kita rakit yang bagian bawah dulu sama ya seperti ini kita sering akat panjang kita sering akat panjang oke kemudian ini kita pasang seperti ini ya kita sesuaikan ukurannya kita lepas dulu baru kita gergasi terima kasih terima kasih kemudian kemudian seperti ini seperti ini bentuknya kemudian kita pasang dock mati bagian bawah seperti ini ini cukup mudah sahabatku lebih praktis dari filter air sebelumnya yang sudah saya buat oke kita tempel disini kita skandarkan oke nah ini kita untuk air bow nya ini sahabatku ini kita pasang di belakang boleh belakangan saya boleh sekarang kita jelaskan cara kerja dari filter air ini oke ya sahabatku cara kerja seperti ini ini untuk air masuk ya sahabatku air masuk di alirkan dari tandon atau torrent nah ini kita sudah kita siapkan apa namanya air bow seperti ini ini misalkan aliran air dari sini kalau misalkan dari sini ya tinggal dibalik seperti ini ini air masuk dari tandon air masuk turun ke bawah nah ini posisi tertutup tertutup kemudian ini juga tertutup air masuk ini untuk proses filterisasi masuk ke sini kemudian naik melewati media filter dan keluar dan keluar dari atas seperti ini dan untuk backwash nya itu kebalikannya ini kita tutup ini kita buka ini kita tutup ini kita buka jadi air masuk naik ke atas masuk ke dalam tabung filter turun dan keluar melalui bagian bawah nah seperti itu sahabatku jadi filter air yang saya buat ini itu lebih praktis oke oke sahabatku seperti ini tabung filter air yang kita buat dengan model yang lebih praktis lebih sederhana dari filter air saya sebelumnya seperti ini mudah-mudahan video dari saya ini dapat menginspirasi menambah informasi dan bermanfaat bagi sahabatku semua terima kasih sudah nonton sampai ketemu di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati